Pemirsa Mursidah, seorang ibu rumah tangga di Lok Sumawai, Aceh, dituntut 10 bulan penjara saat melakukan protes kecurangan harga LPG. Atas kasus ini, Mursidah telah menjalani 12 kali persidangan. Perkara ini bermula dari aksi protes Mursidah bersama beberapa warga pada akhir November pada tahun lalu di sebuah pangkalan gas 3 kg. Mursidah dan warga menduga pihak pangkalan gas berbuat curang dalam menentukan harga gas ukuran 3 kg. Aksi protes dilakukan dengan mendobrak pintu pangkalan gas tersebut hingga rusak. Merasa dirugikan, pemilik pangkalan gas melaporkan Mursidah ke polisi hingga menjalani serangkaian persidangan. Kuasa hukum Mursidah menyesalkan keputusan tuntutan jaksa karena dinilai melimpahkan sepenuhnya kesalahan pada Mursidah. Di sisi lain, jaksa penuntut umum menyatakan tuntutan telah sesuai dengan pasal 204 KUHP. Terdakwa di bawah dekanan jaksa penuntut umum. Yang kedua, ada pangkalan yang terbuka. Sebenarnya ada saksi, ada orang lain yang melakukan perusahaan terhadap pintu tersebut lebih duluan. Kenapa ini terbukti? Sesuai dengan pakkalan persidangan, ada saksi yang menjelaskan di mana pelaku perusahaan terdahulu ini itu ditandai. Dan bersama pakkalan persidangan ini, maka kita menuntut, meminta kepada yang melihat wajib hakim untuk bisa membebaskan terdakwa. Terkait masalah terkanan itu sebenarnya kan hak terdakwa. Memberikan keterangan setidakwa. Namun dari kami pada dasarnya memberikan keterangan bahwa ada namanya ketiga kooperatif. Dan itu kan sudah kami jelaskan. Terima kasih.